Ya kembali di AINU Siang, pemirsa tarik ulur mengenai jaminan hari tua terus bergulir. Derasnya gelombang penolakan membuat pemerintah akan merevisi aturan ini. Sementara di sisi lain, buruh juga akan mengajukan judicial-judicial review. Karena aturan JHT dinilai bertentangan dengan undang-undang BPJS. Setelah mendapatkan protes dari sejumlah masyarakat pemerintah akhirnya merubah draft peraturan, pemerintah terkait pelaksanaan jaminan hari tua yang kini banyak dikeluhkan kalangan pekerja. Presiden memerintahkan kepada kita untuk memastikan bahwa para pekerja yang terkena PHK ini bisa mengambil JHT-nya itu satu bulan sesudah kena PHK. Peluasnya penolakan JHT dan aturan yang bertentangan dengan undang-undang BPJS, membuat DPR akan membanggil Menteri Tenaga Kerja dan Direksi BPJS Ketenaga Kerjaan. Namun revisi saja tidak cukup, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tetap akan mengajukan judicial review atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang BPJS Ketenaga Kerjaan. Setidaknya ada tiga hal penting yang dipersoalkan, yaitu syarat masa kebesertaan 10 tahun untuk mencairkan JHT dan umur 56 tahun untuk mencairkan JHT 100%. Kedua, besaran yang bisa diambil sebelum usia 50 tahun hanya 10% JHT. Dan ketiga, mengenai hak JHT yang tidak hanya untuk yang terkena PHK, namun juga karyawan kontrak yang habis masa kontraknya dan juga karyawan yang mengundurkan diri. Tim Liputan, Anews TV